Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini Dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana Lia akhirnya jujur kepada Tante Merlin tentang masalahnya dengan Pajar saat ini Karena Tante Merlin terus memohon kepada Lia agar Lia tidak terus-terusan ribut dengan Pajar Tante Merlin juga meminta Lia untuk jujur apa masalah sebenarnya hingga membuat hubungan Lia dan Pajar kini semakin memburuk Dan akhirnya Lia pun terpaksa jujur meski sebelumnya Lia tak ingin Tante Merlin mengetahui Kalau dirinya menyanyi demi untuk melunasi hutang Tante Merlin Setelah mendengar apa yang dikatakan Lia, Tante Merlin pun sangat terkejut dan menangis Karena dirinya tak ingin jika Lia harus mengorbankan hubungannya dengan Pajar demi dirinya Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Nah langkah baiknya buat BHSI Loper semua yang baru menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Di adegan yang lainnya Pajar yang ingin ikut membantu penyelidikan Dewa Menemukan salah satu bukti minyak rem yang berceceran di sekitar tempat parking mobil Pak Arman Sebelum terjadinya kecelakaan Sementara Dewa, Nana, dan Lula terlihat sangat terburuk-buru Menuju tempat di mana Kevin akan membakar mobil Pak Arman yang ringsek karena kecelakaan Karena Dewa tak ingin kehilangan barang bukti Namun di tengah perjalanan Mobil Dewa dihadang komplotan si Tony beserta anak buahnya Dewa pun turun dari mobil dan berusaha melawan si Tony Cez Tapi Dewa akhirnya kewalahan karena jumlah lawannya terlalu banyak Sementara si Tony berhasil menahan Nana Tapi kemungkinan besar akan datang Dewi beserta Luki Yang akan membantu Dewa Pajar sepertinya sudah mengetahui semua apa alasan Lia harus terus menyanyi di bar Pajar pun kini terlihat semakin perhatian kepada Lia Ini terlihat ketika Pajar menggendong Lia saat Pajar mengantar Lia pulang Hubungan mereka pun kini terlihat semakin membaik Semoga saja hubungan mereka akan benar-benar semakin membaik Dan kita berharap agar Pajar dan Lia akan segera rujuk ya guys Di episode malam ini dan juga episode selanjutnya pasti akan lebih seru lagi nih guys Karena semua kejahatan para antagonis akan benar-benar terungkap Hubungan Pajar dan Lia pun pastinya akan semakin romantis Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri untuk episode nanti malam Dan juga prediksi untuk episode mendatang di video mimin kali ini Saksikan terus kelanjutannya buku harian seorang istri setiap hari Pukul 21.20 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih